Kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodin Ingrat, membantah pernyataan mantan anggota Polores Samarinda, Ismail Bolong, yang mengaku mendapat tekanan dari Hendra Kurniawan terkait video mafia tambang. Henry Yosodin Ingrat menegaskan video testimoni Ismail Bolong merupakan kebohongan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Video yang sempat viral di media sosial ini menarasikan Hendra Kurniawan, meminta Ismail Bolong membuat video terkait penyerahan uang setoran tambang batubara ilegal kepada kabar eskri Polri Komjen Agus Adrianto. Ismail Bolong berbohong, itu satu ya. Keterangan dia itu cerita seperti kayak orang mabuk ya. Hendra Kurniawan tidak pernah kenal dengan Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau membuat, memaksa untuk membuat seperti itu. Dan bukan hanya Ismail Bolong yang membuat rekaman, testimoni seperti itu, tapi semua yang terkait yang diperiksa waktu itu agar memperkuatkan, memperkuat antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.